Seorang pria dengan masa lalu kelam bernama John Bunting memimpin sekelompok orang dalam serangkaian pembunuhan yang merenggut sebelas nyawa orang tak berdosa. Para korban tersebut disiksa, dipotong-potong, dan disimpan dalam tong berisi jad kimia. Kasus kriminal terbesar di Australia ini merupakan tindak pidana yang cukup mengebohkan negeri kangguru tersebut hingga menjadikan nama John Bunting bersama kaki tangannya sebagai catatan kelam dalam sejarah kriminal di Australia. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak cerita seutuhnya hanya di Mabar Kriminal. Selamat datang kembali di channel Mabar Kriminal, channel yang mengupas tuntas kasus-kasus kejahatan yang bisa terjadi kepada siapa saja. Dalam video kita kali ini, Mabar Kriminal akan membahas sebuah kasus keji yang dilakukan oleh sekelompok pria Australia yang tega merenggut nyawa para korbannya tanpa belas kasihan sama sekali. Karena dikenal sangat keji, kasus ini pun dijuluki dengan The Buddies in Barrels Murders yang memiliki arti pembunuhan mayat dalam barrel. Dalang utama dari pembunuhan berantai ini adalah John Bunting, seorang pria manipulatif yang telah menghabisi sebelas nyawa orang termasuk temannya sendiri. Aksinya ini bahkan tidak terungkap selama bertahun-tahun, karena John Bunting sangat pintar menutupi semua kejahatannya tersebut dengan bantuan para kaki tangannya. Berikut ini, kita akan membahas tentang latar belakang John Bunting serta hal yang mendorongnya untuk melakukan tindakan kejam tersebut. John Bunting memiliki nama lengkap John Justin Bunting dan dia lahir pada tanggal 4 September tahun 1966 di Inala yang merupakan pinggiran barat daya di kota Brisbane, Queensland, Australia. John Bunting merupakan anak tunggal dari pasangan Tom dan Jan Bunting. Semasa kecilnya, John dikenal sebagai sosok yang pintar dan pendiam. Suatu hari ketika John bermain bersama temannya, ia dilecehkan oleh kakak laki-laki temannya itu. Parahnya lagi, pada saat itu usia John baru menginjak 8 tahun. Tentu saja nasib malang yang dialami John tersebut menimbulkan trauma berat bagi dirinya. Dia hanya bisa terdiam dan tidak pernah bercerita kepada siapapun terkait hal buruk yang menimpannya itu. Sejak kecil, John merupakan anak yang terlantar karena kedua orang tuanya kurang memberikan perhatian kepada dirinya. Dari pengalaman buruk itu, John pun menaruh kebencian besar kepada para pedopil dan kaum homo karena dia merasa telah menjadi korban dari tindak keji kaum sesat tersebut. Bahkan, dia merasa kalau kaum pedopil dan homo itu harus dimusnahkan dari dunia ini. Sejak kejadian itu, John mulai suka mengumpulkan serangga di sekitar rumahnya. Serangga-serangga itu bukan untuk dipelihara, melainkan dia akan memasukkannya ke dalam berbagai botol cairan seperti minyak rem, asam klorida, asam nitrat, dan klorin. Lalu dia akan mencatat mana saja yang paling efisien membunuh mangsanya. Melihat hal tersebut, ibu dan ayah John hanya tahu anaknya yang juara kelas dan rajin di sekolah ini hanya iseng mengadakan percobaan kimia di belakang rumahnya. Trigger warning buat para penonton mabar kriminal. Pastikan kamu selalu waspada kepada sekeliling kamu, terutama anak-anak yang memiliki kebiasaan tidak normal seperti ini. Mengapa? Karena biasanya bibit psikopat terlihat dari kebiasaan seperti ini. Oke, kita lanjut. Pada usia 22 tahun, John memulai pekerjaannya di sebuah industri bernama SA Meat Corporation atau yang lebih dikenal dengan sebutan South Australian Meat Corporation. Di perusahaan itu, dia bekerja sebagai karyawan yang bertugas untuk penyembelian hewan ternak dan pencincang daging. John dengan semangat menjalankan tugasnya itu sembari membayangkan dia sedang memotong daging para kaum pedopil dan homo. Hal inilah yang memberikan kepuasan sendiri kepada John pada saat itu dan membuat rasa kebenciannya terhadap kaum sesat itu semakin menjadi-jadi. Ketika dia berusia 23 tahun, John berkenalan dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya bernama Veronica. Singkat cerita, John pun berpacaran dengan Veronica dan tinggal bersama di Queensland pada tahun 1989. Namun hubungan tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 1991, John dan Veronica harus berpisah tanpa diketahui apa penyebabnya. Sejak berpisah dengan Veronica, John pun memutuskan untuk pindah dari Queensland ke Salisbury, North dan tinggal sendiri di sana. Di kediamannya itu, John berkenalan dengan tetangga baru yang bernama Robert Wagner yang tinggal bersama Barry Lane. Betapa terkejutnya John setelah mengetahui kalau Robert Wagner dan Barry Lane ternyata merupakan pasangan homo. Tentu saja, dia sangat tidak suka dengan pasangan ini. Namun, John tidak langsung berkata jika dia sangat membenci para pedopil dan homo. Dengan wajah penuh senyuman palsu, ia pun berkenalan dengan baik dengan kedua orang itu. Di saat bersamaan, Robert pun bercerita bahwa sejak kecil dia sering dipukuli dan disiksa oleh kedua orang tuanya. Dan di usianya yang ke-14 tahun, Robert berkenalan dengan Barry yang merupakan sosok penyayang dan baik hati bagi dirinya. Usut punya usut, ternyata Barry ini merupakan seorang warian. Dia gemar menggunakan dan berdandan dengan riasan seorang wanita. Bahkan dia meminta semua orang untuk memanggil namanya dengan sebutan Vanessa. Singkat cerita, Robert dan Barry menjadi semakin dekat dan merasa nyaman satu sama lain. Hal ini dikarenakan Robert merasa lebih disayangi oleh si Barry ketimbang kedua orang tuanya yang sering menyiksa dia. Setelah beberapa tahun berkenalan, Robert dan Barry pun memutuskan untuk pindah dan hidup bersama di Salisbury North. Pelecehan yang juga dialami John semasa kecil memantik simpatinya kepada Robert. Ia merasa Robert bukan seorang gay, tapi hanya terkena perangkap dari Barry. John pun merasa harus menyelamatkan Robert dari jeratnya si Barry. Pelan-pelan ia menanamkan pikiran Robert bahwa pedopil harus diberantas, termasuk si Barry. Di sisi lain, John tidak langsung memperlihatkan kebenciannya kepada Barry. Sejak saat itu, John, Robert dan Barry menjadi teman yang baik. Ketiga orang tersebut merasa satu geng, sama-sama pengangguran, miskin, dan dijauhi oleh orang lain karena dianggap aneh. Beberapa bulan kemudian, John menemukan seorang wanita yang kembali menarik perhatiannya. Wanita ini bernama Sujan Allen. Dia pun akhirnya berpacaran dengan Sujan Allen. Namun hubungan John dan Sujan ini tidak bertahan lama, sebab wanita ini tiba-tiba hilang secara misterius. Tapi anehnya, tunjangan yang diberikan pemerintah kepada Sujan pada saat itu terus berjalan. Lantas siapakah yang mengklaim dana tunjangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak detail kronologinya. Suatu hari, Robert menceritakan kepada John bahwa dia kedatangan tetangga baru yang bernama Clinton Trezise. Clinton merupakan pria yang ramah, bergaya trendy, dan sedikit unik. Melihat gaya dan penampilan Clinton, John pun langsung menyimpulkan bahwa si Clinton adalah seorang gay. John pun meminta agar Robert memperkenalkan dirinya kepada Clinton. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1992, John mengundang Clinton untuk bertamu di rumahnya. Berhubung Clinton merupakan pria yang ramah, ia pun menerima undangan itu tanpa rasa curiga sedikitpun. Sesampainya dia di kediaman John, Clinton duduk di ruang tamu sembari menunggu minuman yang sedang diseduh oleh John. Tanpa Clinton ketahui, dari belakang John sudah berada dalam posisi membawa sebuah sekop. Kepalanya pun langsung dihantam menggunakan sekop itu, hingga membuat Clinton kehilangan nyawanya. Begitu Clinton tewas, John pun meminta bantuan kepada Robert dan Barry untuk membantunya membuang mayat Clinton. Jasad tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik John, dan mereka langsung bergegas untuk menguburkan jasad Clinton itu di sebuah tempat terpencil bernama Lower Light. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1994, mayat Clinton secara kebetulan ditemukan oleh seseorang karena hanya dikubur di kuburan yang dangkal. Namun, jenazahnya itu sendiri baru teridentifikasi pada tahun 1999. Hal ini karena Clinton tidak pernah dilaporkan hilang oleh siapapun, bahkan keluarganya mengira bahwa Clinton memang sengaja ingin memulai kehidupan baru tanpa memberitahu satu orang pun. Oleh karena itu, kasus kematian Clinton sebelumnya tidak pernah diinvestigasi. Selang beberapa waktu setelah menghabisi Clinton, John pun menemukan wanita baru tambatan hatinya yang bernama Elizabeth Hervey. Elizabeth memiliki dua anak laki-laki yang bernama Troy Yodi dan James Flaskis. Kedua anak tersebut Elizabeth dapatkan sebelum dia mengenal John. Begitu berpacaran, Elizabeth membawa kedua anak ini untuk ikut tinggal bersamanya di kediaban John. Jadi sekarang, John tinggal bersama Elizabeth dan kedua anaknya. Pada suatu hari, James dan Troy menceritakan bahwa mereka juga sering dilecehkan oleh ayah kandung mereka sendiri. Parahnya lagi, ayah kandungnya ini memaksa Troy untuk membantunya mencabuli adik laki-lakinya, yaitu si James. Karena rasa takut akan disiksa, Troy pun dengan terpaksa harus ikut-ikutan mencabuli adiknya itu sendiri. John berspekulasi, meskipun tindakan Troy dipaksa oleh ayah kandung mereka, namun kelihatannya si Troy sangat menikmati hal keji itu. Dimana diketahui, sampai sekarang Troy masih suka mencabuli si James. Setelah mendengar cerita tersebut, John pun mulai menaruh rasa benci kepada Troy, yang dengan teganya malah ikut-ikutan mencabuli si James. Tentu saja, rasa kebencian ini tidak John tunjukkan kepada mereka secara langsung. Keesokan harinya, John mendengar rumor tentang kelakuan buruk yang telah dilakukan oleh tetangga Robert. Pria ini bernama Ray Davis, seorang pria dengan gangguan mental yang telah dipitnah sebagai pedopil pada saat itu. John pun menelan mentah-mentah rumor tersebut, dan dia langsung menargetkan Ray sebagai orang yang harus dieksekusi. Singkat cerita, John menelpon Robert untuk membantu merencanakan aksinya itu. Pada tanggal 25 Desember tahun 1995, kedua orang itu pun langsung melancarkan aksinya dengan cara menculik Ray, dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil bermerek Holden Torana. Mereka berkendara selama 90 menit, menuju sebuah tempat tinggal di kota Bakara, Australia bagian selatan. Begitu sampai di lokasi itu, John pun melemparkan Ray ke dalam sebuah bak mandi, dan mulai menyiksa pria malang tersebut. Dari sini mental dan fisik Ray mulai runtuh, karena tidak mau rugi, sebelum dihabisi nyawanya, Ray diminta untuk menyerahkan semua akun bank yang dia miliki kepada John. Mendapati siksaan yang begitu kejam, tentunya pria malang itu hanya bisa dengan terpaksa menuruti permintaan itu. Pada saat itu, Ray mengira jika dia menuruti permintaan John dan Robert, maka mereka akan melepaskannya. Namun bukannya pengampunan yang Ray dapatkan, melainkan pukulan kuat dari tongkat besi yang diayunkan tepat pada alat kelaminnya. Beberapa jam setelah menerima siksaan keji itu, Ray pun akhirnya tewas. Aksi pembunuhan inilah yang membangunkan jiwa psikopat yang ada di dalam diri John, dan dia semakin suka melakukan penyiksaan dan mempermalukan para korbannya. Tubuh Ray pun akhirnya mereka potong-potong, dan mereka kuburkan di sekitaran halaman belakang rumah John. Namun hilangnya Ray tidak pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, karena tetangga mengira kalau Ray berkeliaran ke tempat yang jauh dan lupa jalan pulang. Beberapa bulan setelah kematian Ray, John pun mengajak Elizabeth dan kedua anaknya itu, untuk pindah dari Salisbury North ke Murray Bridge. Singkat cerita, di dinding kamar rumah barunya, John menempelkan kertas-kertas catatan kecil. Pada kertas tersebut, tertulislah nama-nama orang yang diduganya sebagai pedopil dan homoseksual. Kertas itu dihubungkan dengan benang wall biru dan merah muda, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Pada tahun 1995, John mulai rutin mengajak James mencoret-coret dinding rumah tetangga yang mereka duga pedopil dengan cat semprot. Meskipun John telah pindah ke Murray Bridge, persahabatannya dengan Robert masih terus terjalin. Suatu hari, Robert bercerita kepada John, bahwa dia sedang berselingkuh dengan seorang wanita. Hal ini karena Barry diketahui juga punya selingkuhan baru, dan dia telah pindah ke Hector Field. Selingkuhannya si Robert ini memiliki sepupu bernama Nicole Zurita yang tinggal bersama seorang remaja di kediamannya. Remaja tersebut bernama Michelle Rendiner yang mengaku sebagai seorang transgender. Parahnya lagi, si Michelle ini secara terbuka menunjukkan sifat gaynya di depan Robert. Robert yang merasa geram, langsung menelpon John dan berkata, kita ada mangsa baru. Setelah mendengar hal tersebut, rasa kegemiraan muncul di benak hati John. Pada tanggal 10 September tahun 1997, Robert mengajak Michelle ke kediaman John yang berada di Murray Bridge. Sesampainya di sana, mereka pun mencekik Michelle di dalam sebuah gudang serta memaksanya berdiri setiap kali dia jatuh pingsan. Dan seperti yang kalian duga, Michelle yang tidak tahan dengan siksaan itu pun akhirnya meninggal dunia. Jasadnya kemudian dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam sebuah tong berisi jad kimia. Sebelum Michelle meninggal, semua data sosial dan akun banknya telah dimintai oleh John dan Robert. Untuk menutupi aksi kejinya itu, John dan Robert melakukan perampokan ke rumah Michelle dan mencuri beberapa barang milik Jurita. Mereka juga meyakinkan Jurita, bahwa si Michelle yang telah mencuri barang-barang itu untuk membayar biaya operasi transgender yang selama ini diimpikan oleh Michelle. Tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, Jurita pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka karena Robert merupakan pacar dari sepupunya sendiri. Dengan begitu, kasus kematian Michelle pun tidak diketahui oleh siapapun pada saat itu. Singkat cerita, di awal bulan Oktober tahun 1997, John pun membujuk dan mengajak Robert untuk membunuh Barry. Berhubung, Barry juga sudah memiliki pacar baru bernama Thomas Revelyan yang berusia 18 tahun. Robert pun akhirnya setuju dengan ajakan John. Robert juga merasa telah dicampakkan oleh Barry, padahal si Barry lah yang telah merusak dia sejak usia 14 tahun. Apalagi, Barry pernah cerita ke Thomas bahwa mereka bertiga terlibat dalam pembunuhan Clinton. Merasa takut kejahatan yang terbongkar, kedua orang ini mulai menyusun rencana dan memutuskan untuk membunuh Barry pada tanggal 17 Oktober tahun 1997. Sebagai informasi tambahan, Thomas ternyata merupakan seorang pria yang menerita penyakit schizofernia. Mengetahui hal itu, John mencoba berkenalan dengan Thomas dan ingin menjadikannya sebagai salah satu kaki tangannya. Entah bagaimana caranya, John pun berhasil menyakinkan Thomas bahwa dia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Barry. Sejak saat itu, tumbuh rasa benci Thomas kepada si Barry. Di tanggal 18 Oktober tahun 1997, John bersama Robert pergi untuk bersilaturahmi di kediaman Barry dan Thomas. Sesampainya di sana, mereka kemudian menyiksa Barry secara perlahan-lahan. Pertama-tama, mereka meremukan dulu satu persatu jari kakinya, kemudian Barry dicekik sampai tewas. Sebelum dia meninggal, Barry diperintahkan John untuk menelpon ibunya. Dalam telpon tersebut, Barry secara terpaksa berkata kepada ibunya, bahwa dia akan pindah ke Queensland dan tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Setelah pembunuhan itu, John pun mengambil ahli kendali kendaraan Barry dan mengklaim biaya pembayaran kesejahteraan milik Barry. Sama seperti korban sebelumnya, tubuh Barry ini pun akhirnya dipotong-potong dan berakhir di dalam sebuah tong berisi jad kimia. Berhubung Thomas sekarang sudah sendirian, John pun mengajaknya untuk tinggal bersama di Murray Bridge. Hal ini dilakukan oleh John karena dia ingin mengawasi pergerakan Thomas agar tidak melaporkan kejahatannya itu kepada pihak berwenang. Namun, segala tindakan Thomas tidak dapat diprediksi karena dia memiliki kelainan mental. Dengan demikian, John pun menyadari bahwa selama Thomas masih hidup, ada resiko kejahatan mereka akan terungkap. Sebulan kemudian, John membawa Thomas untuk bermain ke sebuah daerah pinggiran bernama Kersbroke. Dan seperti yang kalian duga, keesokan harinya pada tanggal 5 November tahun 1997, Thomas ditemukan tergantung di sebuah pohon. Kematiannya ini dianggap sebagai bunuh diri dan John tidak pernah dicurigai melakukan kesalahan apapun. Meskipun awalnya John berkata kalau dia melakukan pembunuhan ini karena benci terhadap orang-orang yang dianggap berdosa, namun diam-diam John juga menikmati seluruh tindakan kejinya itu. Kemudian dia pun mulai mencari-cari korban selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, John melihat seorang pria pecandu heroine yang sedang bermain di depan halamannya. Pria ini bernama Gavin Porter yang merupakan teman baik dari James. Pasalnya sejak berkenalan dengan Gavin, James pun mulai menggunakan barang haram tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi John untuk menghabisi nyawa Gavin. Singkat cerita, di bulan April tahun 1998, Gavin pun diserang oleh John dan Robert saat dia sedang tertidur di dalam mobilnya. Tubuhnya pun mereka potong-potong dan dimasukkan ke dalam tong. Setelah menghabisi Gavin, John memanggil James ke tempat di mana mereka menaruh tong-tong berisi mayat tersebut. Ketika James melihat hal tersebut, dia pun langsung terkejut dan merasa sangat mual. Menyadari bahwa James tidak menerima semuanya dengan baik, John pun memanipulasi remaja berusia 19 tahun itu. Dengan kondisi mental yang tersiksa sejak kecil, James pun dengan mudanya terpengaruh oleh perkataan John. John berkata apa yang dia lakukan ini semua demi melindungi James. Semenjak itu, James pun menganggap John sebagai panutan hidupnya. Dia pun mulai menuruti semua permintaan yang diminta oleh John. Setelah kejadian itu, John pun mulai mengincar kakaknya James yaitu Troy Yaudi. Sejak pertama kali bertemu dengan Troy, John sudah memang tidak suka dengan anak tirinya yang satu ini. Pada bulan Agustus tahun 1998, Troy terbangun dari tidurnya dan melihat John, Robert, serta James sudah berdiri di atas kasurnya sambil membawa alat eksekusi mereka. Saat itu juga Troy dipukul, diseret menuju ke kamar mandi dan disiksa habis-habisan oleh mereka. Aksi tersebut mereka rekam di mana John, Robert, serta James memukul Troy berulang kali untuk meminta informasi keuangannya. Troy yang tidak tahan dengan siksaan itu akhirnya meninggal dan tubuhnya dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam sebuah tong yang berisi jad kimia. Semua uang Troy yang mereka dapatkan, mereka berikan kepada James. Namun naasnya, uang itu malah digunakan untuk membeli heroin. Meskipun James merasa mual dengan kejahatan yang dia lakukan, secara tidak sengaja dia telah menjadi bagian dari pembunuhan berantai ini. Beberapa minggu kemudian, John kembali mencari siapa pendosa yang harus dihabisinya lagi. Pada saat itu juga, dia teringat dengan tetangga baiknya yang bernama Mark Hayden. Mark Hayden memiliki istri bernama Elizabeth Hayden, namun John sangat benci terhadap istri tetangganya ini tanpa diketahui apa penyebabnya. John pun memutar otak untuk berpikir bagaimana cara agar dapat melampiaskan amarannya tersebut. Secara kebetulan, Elizabeth Hayden ini memiliki keponakan laki-laki yang bernama Fredrick Brooks yang berusia 18 tahun. Fredrick merupakan pria yang normal dan dia bukan seorang pedopil maupun pecandu narkoboy. Namun, Fredrick harus menjadi korban selanjutnya hanya karena kebencian John kepada Elizabeth Hayden. Pada bulan September tahun 1998, Fredrick diberitahu bahwa dia telah diterima menjadi kadet Angkatan Udara Australia. Mendengar hal itu, John berinisiatif untuk mengundang Fredrick merayakan kabar baik itu di rumahnya. Fredrick pun menerima undangan itu tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun. Tanpa disadari oleh Fredrick, James dan Robert telah menunggunya di kediaman John. Remaja tersebut pun langsung mereka borgol, diseret ke kamar mandi, dan kemudian mereka siksa habis-habisan. Dari sekian banyak korban yang mereka habisi, Fredrick merupakan salah satu korban yang cara penyiksaannya paling sadis. Sebuah rokok yang menyala dimasukkan ke dalam telinga dan lubang hidungnya. Kemudian, sebuah kembang api yang menyala dimasukkan ke dalam lubang burungnya. Dan yang parahnya lagi, mereka juga menyuntikkan berbagai jad kimia termasuk jad pemuti di buah jakar Fredrick. Dengan begitu banyaknya siksaan yang diterimanya, Fredrick pun menyerah dan akhirnya meninggal. Kemudian seperti biasa, tubuhnya pun dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam sebuah tong berisi jad kimia. Ketika Fredrick hilang, keluarganya pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Begitu menerima laporan itu, tim penyidik mulai curiga terhadap John dan Robert sebab orang yang berada di sekitar mereka hampir semuanya hilang secara misterius. Nah, dari sini, tim kepolisian pun mulai memantau aktivitas John dan Robert. Karena menurut tim kepolisian pada saat itu, setiap orang yang hilang pasti memiliki hubungan atau setidaknya benang merah terhadap si John. Polisi pernah datang dan menginterogasi John di kediamannya, bertanya tentang Fredrick yang diketahui sempat terlihat terakhir kali bersama mereka. Hal ini diketahui oleh kepolisian karena ada laporan dari salah satu tetangga mereka yang melihat Fredrick terakhir kali sedang menuju ke rumah John. Tapi polisi tidak dapat melakukan penggeledahan karena tidak memiliki surat izin dari pengadilan. Sebenarnya, sebulan sebelum Fredrick menghilang, John telah memiliki target baru yang dia temukan secara tidak sengaja ketika berjalan-jalan. Pria ini bernama Gary O'Dyer, seorang pria penyandang disabilitas yang berusia 29 tahun. Gary menjadi cacat setelah menderita cedera kepala dalam kecelakaan mobil dan dia tidak memiliki keluarga yang dapat merawatnya. Suatu hari di bulan Oktober tahun 1998, nasib sial menimpa Gary karena dia harus berkenalan dengan John. John pun langsung membawa Gary untuk berkunjung ke rumahnya. Dan tanpa Gary ketahui, di dalam rumah sudah ada robet yang sedang menunggu. Gary kemudian dipukul, lalu disuruh untuk menyerahkan seluruh akun banknya dan semua harta yang dia miliki. Setelah menguras habis hartanya, Gary pun langsung mereka cekik hingga tewas. Sejak saat itu, perasaan John dan Robert telah dikuasai oleh keinginan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Mereka tidak akan pernah merasa puas jika tidak melakukan kejahatan itu. Agar dapat memenuhi hasrat tersebut, John pun berpikir untuk menjadikan Elizabeth Hayden sebagai korban selanjutnya. Singkat cerita, di tanggal 21 November tahun 1998, John dan Robert bertamu di rumah Elizabeth Hayden pada malam hari. Pada saat itu, secara kebetulan, suami dan anak Elizabeth Hayden sedang tidak berada di rumah. Di sini, kami tidak memiliki informasi pasti terkait apakah Mark Hayden dengan sengaja membiarkan istrinya untuk dibunuh oleh kedua orang tersebut. Namun yang pasti, setelah John dan Robert melihat situasi tersebut, mereka pun langsung memukul Elizabeth Hayden serta menyeretnya ke kamar mandi. Di sana, Elizabeth Hayden disiksa dan dihilangkan nyawanya oleh kedua pria ini. Mayatnya pun akhirnya dipotong-potong serta dimasukkan ke dalam tong berisi jad bahan kimia. Semenjak Elizabeth Hayden menghilang, pihak keluarganya menanyakan keberadaannya kepada sang suami yaitu Mark Hayden. Mark Hayden mengaku tidak mengetahui apapun terkait hilangnya istrinya itu. Mendengar hal tersebut, kedua orang tua Elizabeth Hayden langsung melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan informasi itu, tim investigasi kembali mencurigai John dan Robert, termasuk Mark Hayden. Kecurigaan semakin besar karena orang-orang di sekitar mereka sering hilang tanpa diketahui apa penyebabnya. John dan Robert kemudian kembali diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun, karena kurangnya barang bukti, tim kepolisian tidak dapat menangkap kedua orang tersebut. Sejak saat itu, John dan Robert merasa semakin terancam dan takut bahwa tindakan kriminal mereka akan terbongkar. Oleh karena itu, John dan Robert memutuskan untuk memindahkan semua tong berisi mayat ke tempat yang lebih jauh. Mereka menyembunyikannya di sebuah bangunan bekas bank yang terbengkalai di daerah Snowtown. Seluruh tong tersebut mereka masukkan ke dalam berangkas yang dulunya dipakai untuk menyimpan uang. Aktivitas mereka ini cukup menarik perhatian warga sekitar, tetapi tidak menimbulkan rasa curiga sama sekali. Di saat bersamaan, John juga mengajak Elizabeth dan James untuk pindah ke Snowtown dengan tujuan menjauhkan diri dari tim penyidik. Pada masa-masa ini, John dan Robert tidak melakukan aksi apapun karena mereka merasa diintai oleh pihak kepolisian. Namun, setelah 6 bulan kemudian, John kembali beraksi. Hasratnya untuk melakukan pengilangan nyawa seseorang kembali timbul ketika dia melihat seorang remaja bernama David Johnson. David adalah kakak tiri dari James, anak dari istri pertama ayah kandungnya James. James dan David bisa berkenalan karena mereka ternyata dalam satu sirkel penikmat narkoboy. Melihat kesempatan ini, John tidak menyanyiakan peluangnya untuk mendapatkan mangsa umpuknya itu. Dia meminta James untuk mengajak David datang ke rumah John dengan iming-iming ada barang bagus yang dijual khusus untuk David. Tidak menaruh rasa curiga sama sekali, David pun setuju untuk ikut dengan James datang ke rumah John. Di tanggal 9 Mei tahun 1999, David pun datang ke Snowtown untuk menemui John yang ingin bertransaksi jual-beli obat haram tersebut. Sama seperti korban sebelumnya, David pun dijebak dan disiksa, lalu tubuhnya dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam sebuah tong berisi jad kimia. Ternyata di korban terakhir ini, polisi sudah terlebih dahulu menyadap nomor telpon James, John, dan Robert. Ketika berita tentang hilangnya David mulai tersebar di media, warga sekitar Snowtown mulai notice sesuatu. Mereka melihat John dan Robert masuk ke dalam gedung bank yang terbengkalai dengan membawa sebuah tong besar. Karena merasa curiga, salah satu warga kemudian menelpon polisi dan mengaku resah melihat John dan Robert yang masuk ke dalam gedung terbengkalai itu dengan membawa sesuatu yang sangat mencurigakan. Pia kepolisian pun mendatangi lokasi gedung terbengkalai itu dan melakukan penyelidikan sesuai laporan warga. Ketika mereka memasuki area gedung itu, polisi mencium bau jad kimia yang sangat kuat. Setelah mencari sumber bau tersebut, polisi pun kemudian menemukan beberapa tong besar yang berisikan potongan jasad manusia. Polisi yang menemukan hal ini langsung mengamankan lokasi itu. Nah, di sini pasti ada yang bertanya-tanya, mengapa si John dan Robert tidak mengumburkan atau membuang jasad-jasad itu? Jadi guys, istilah sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sangat cocok untuk mereka ini. Sebenarnya, John bermaksud untuk menghancurkan jasad-jasad tadi menggunakan cairan kimia yang dia beli. Tapi ternyata John dan Robert salah membeli cairan kimia. Mereka bukannya membeli jad kimia jenis asam pekat yang dapat menghancurkan jasad-jasad tersebut, melainkan membeli jad kimia pengawet jasad. Itu sebabnya jasad-jasad tadi masih bisa diautopsi, walaupun ternyata potongan-potongan tubuh tersebut sudah tercampur-campur antara tong yang satu dengan tong yang lainnya. Sesuai kecurigaan polisi, John, James, dan Robert akhirnya ditahan oleh kepolisian guna interogasi lebih lanjut. Di sini, John dan Robert tidak mau mengakui perbuatan mereka dan hanya mengaku bersalah atas pembunuhan David Johnson saja. Tapi polisi tidak kehabisan akal. Mereka tahu kalau James di sini hanya dimanfaatkan sebab dia memiliki trauma mental. Mereka mendekati James dan berjanji akan memberikan keringanan hukuman jika James mau membantu penyidik dengan mengakui semua perbuatan mereka. Akhirnya, James pun membeberkan semua tindakan keji yang dilakukan oleh John, Robert, Mark Hayden, dan dirinya. Mark ikut terseret karena diduga telah membiarkan John dan Robert menghabisi nyawa istrinya sendiri serta ikut membantu dua tindak kejahatan John dan Robert. Untuk hukuman para pelaku, John dijatuhkan hukuman 11 kali penjara sumur hidup dengan dakwaan dugaan 12 kasus penghilangan nyawa termasuk Susan Allen. Hal ini dikarenakan jasad Susan Allen akhirnya ditemukan terkubur di belakang rumah lama milik John. John mengaku kalau pada saat itu dia tidak membunuh Susan Allen. Saat itu, Susan mendadak mengalami serangan jantung dan meninggal. Kemudian, John berpikir untuk menguburkan jasad Susan di belakang rumahnya saja agar dana pemerintah atas nama Susan bisa mengalir terus dan dimanfaatkan oleh John. Sementara Robert dijatuhkan hukuman 10 kali penjara sumur hidup dengan dakwaan 10 kasus penghilangan nyawa secara keji. Mark Hayden dihukum 25 tahun penjara atas bukti yang menunjukkan kalau dia ikut andil dalam membantu John serta Robert dalam pembunuhan 4 korban sebelum istrinya. Dan terakhir adalah James yang dijatuhi hukuman selama 26 tahun penjara karena dianggap sudah membantu pihak kepolisian dalam mengungkap seluruh kasus ini. Itu dia tadi guys kasus paling gila dan paling kelam di Australia pada masa itu dan menjadi salah satu catatan sejarah kriminal terkelam di dunia saat ini. Sebenarnya ada beberapa poin penting yang masih menjadi simpang siur dalam kasus ini yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Salah satunya ada rumor dan berita yang mengatakan kalau John dan Robert sempat menggoreng dan memakan beberapa potong daging dari David Johnson. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan pada saat itu. Kemudian ada juga rumor kalau Robert sempat menanamkan rudal dagingnya di lubang tinja David dan James secara bergantian sebelum David dihilangkan nyawanya. Tapi dari beberapa berita yang tidak valid ini tidak kita sertakan dalam kronologi kasus kita kali ini. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah rumor tersebut benar? Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Stay safe, stay cool guys. Seperti biasa kalau kalian suka video ini kasih like-nya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kita. Share video ini ke teman-teman kamu dan jangan lupa diskusikan pendapat kamu tentang kasus ini di kolom komentar. Awasi selalu diri kamu dan orang yang kamu sayangi karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.